Intro Perlawanan Islam Lebanon, Hezbollah terus menargetkan posisi militer rezim Zionis hingga menimbulkan korban jiwa. Terbaru mereka merilis video yang menargetkan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Dovel. Dalam video yang diunggah saluran Al-Mayaden, terlihat detik-detik Hezbollah menargetkan dua tentara pendudukan Israel. Keduanya saat itu terlihat tengah berjalan dengan membawa senjata. Tak berselang lama, ledakan besar terjadi hingga mengenai salah seorang tentara. Korresponden Al-Mayaden melaporkan penembakan Israel yang menargetkan pinggiran kota Aitaroun di Lebanon Selatan. Serangkaian serangan udara Israel juga menargetkan pinggiran kota Blida, Maraud Al-Ras, Yater, dan Kavra. Selain itu, pesawat Israel menyerang pinggiran kota Bethlehem dan Ramya di Lebanon Selatan. Membenarkan bahwa pendudukan Israel meluncurkan lebih dari 15 peluru dalam waktu sepertiga jam di pinggiran kedua kota tersebut. Perlawanan Islam di Lebanon terus menanggapi serangan Israel dengan menargetkan posisi dan konsentrasi militer Israel. Sehingga serangan itu menimbulkan kerugian besar di dalam barisan mereka.